Saudara Bupati Solok, Sumatera Barat mengamuk saat mengetahui ruang unit gawat darurat Puskesmas tutup jam 5 sore. Peristiwa ini terjadi saat Bupati menggelar inspeksi mendadak, usai mendapat laporan dari warga. Puskesmas tutup di tengah pandemi. Bupati Kian Naik Pitam saat mengetahui pegawai Puskesmas salah paham dengan surat edaran berkop dinas kesehatan. Apalagi saat sidak pukul 5 sore, layanan Puskesmas sudah ditutup. Sehari sebelum sidak, korban tabrakan mengeluh tidak dilayani karena Puskesmas sudah tutup. Sebenarnya ini bidang desa. Ini IGD harus tempah 4 orang. Kejadiannya jam 5. Ini rekita pelayanan di Kota Solok yang hancur. Di mana-mana di dunia yang namanya IGD itu 24 jam. Jadi mohon izin Pak, orang hari kami salah dalam pengaktian. Salah kamu tapi susah pelayanan saya kepada masyarakat. Bagaimana cara kerjaannya kamu? Masa IGD kamu buka sampai jam 5? Jadi kalau jam masyarakat sini, jam 6 sore aja mau mati-mati aja lah. Kami nggak tukar lagi begitu. Kan udah saya perintahkan. Kamu ada nggak? Ada nggak. Kenapa nggak kamu laksanakan? Kenapa sudah ini yang kamu paksai? Sudah apa ini? Perintah saya udah jelas. Makanya levelnya previs di Kota Solok ini paling hancur di dunia. Pihak Puskesmas mengaku tidak bisa memberikan pelayanan 24 jam karena keterbatasan SDM. Mereka bahkan membuat surat pernyataan hanya melayani warga dari pukul 8 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bupati akhirnya menonaktifkan seluruh staf di Puskesmas dan diganti dengan staf baru demi kelancaran pelayanan masyarakat. Apalagi saat ini penyebaran corona di Sumatera Barat masih tinggi. Instalasi gawat dan urat. Instalasi gawat dan urat itu artinya harus tembay setiap saat. Apa kata saya waktu itu? Memang harus tembay di Puskesmas. Kenapa kamu dengarin kata-kata begini? Begini Pak, saya luruskan sama PTU selama ini saya tidak mengizinkan UGD tutup selama walaupun tidak hari jam kerja kepada teman-teman semua Pak. Karena kita jalan lintas dan pelayanan harus kita buka. Ini ada buktinya Pak, ini PTU yang lebih mengetahui teman-teman kenapa tidak mau dinas di UGD ini. PTU yang lebih tahu Pak. Tidak mau dinas? Kasih namporan ke saya siapa yang tidak mau dinas di UGD ini? Siapa yang tidak mau dinas di UGD? Itu semua staf sepakatnya Pak. Menolak, petah, tapus dan tinggi. Saya tidak menginstruksikan. Kami yang tengah jawab, kami tidak siap 24 jam. Ini ada surat, kita pegang. Mana suratnya? Kasih suratnya? Surat yang tadi itu yang pegang, dia terjemahkan. Nggak, yang menyatakan dia nggak mau tugas itu, tugas itu siapa? Kasih dataran saja semua kepada saya, yang nggak mau tugas itu siapa? Berikan samsi tegas perangnya laporan ke KSN. Sampai jumpa di video selanjutnya.